Pemirsa hari ini juga dijadwalkan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono akan mendaftar ke KPU Provinsi DKI Jakarta dan untuk mengetahui bagaimana persiapan serta situasi terkini kami tersambung dengan jurnalis Metro TV Rifki Navis langsung dari titik kumpul para pendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Selamat siang Rifki, bagaimana saat ini situasi di lapangan jelang pendaftaran RK Suswono? Selamat siang Marcel serta pemirsa, betul sekali Pilkada 2024 sudah semakin dekat dengan masa pendaftaran calon kepala daerah yang sudah mulai digelar di seluruh KPU di wilayah Indonesia mulai dari tanggal 25 Agustus hingga 27 Agustus masuk kami hingga tanggal 29 Agustus mendatang. Dan hari ini Rabu 28 Agustus pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono dijadwalkan untuk mendaftar sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta. Dan seperti inilah bagaimana kondisi persiapan menjelang pendaftaran pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono yang mana memang sudah disambut oleh ragam kesenian Betawi seperti ondel-ondel dan juga musik khas kesenian Betawi. Selain itu juga ada garda atau pasukan pengamanan dari Partai Golkar yang siap menyambut dan juga mengiringi pendaftaran Ridwan Kamil dan juga Suswono ke KPU Provinsi Jakarta. Dan memang pendaftaran pasangan dari GIM Plus ini akan berangkat menuju ke KPU Provinsi Jakarta dengan didampingi perwakilan partai pendukung serta perwakilan masyarakat Betawi yang mana sebelumnya Ridwan Kamil pun menyampaikan pendampingan ini ataupun arak-arakan ini merupakan bentuk dari rasa antusiasme para perwakilan masyarakat terkait dengan pencalonan dirinya bersama Suswono menuju ke KPU Provinsi Jakarta sebagai calon gubernur dan juga calon wakil gubernur. Meski demikian memang sebelumnya Ridwan Kamil juga menyampaikan pihaknya akan mengatur agar jumlah orang yang mengikuti iring-iringan ataupun mendampingi ke KPU ini diatur agar tidak terlalu banyak karena keterbatasan tempat. Dan saat ini pun persiapan masih terus dilakukan di mana kami berada di dekat dengan lokasi KPU salah satu titik kumpul dari para pendukung Ridwan Kamil dan juga Suswono yang mana dapat kami informasikan untuk saat ini sendiri pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono mendapatkan dukungan dari 12 partai politik. Pasangan ini menerima dukungan dari PKS, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PSI, Partai Demokrat, PAN, Partai Garuda, Partai Gelora, Perindo, serta P3. Yang mana memang pada Pilgut Jakarta 2024 Ridwan Kamil dan Suswono mengusung visi misi Jakarta Baru, Jakarta Maju, di mana kami juga mendapatkan informasi terkait dengan koalisi pendukung mereka menamai diri sendiri sebagai Koalisi Jakarta Maju. Selain itu sebagai informasi juga Ridwan Kamil saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar berusaha yang bergabung dengan Partai Berlambang Beringin tersebut pada Januari 2023. Dan saat ini di layar kaca Anda merupakan antusiasme dari pendukung Ridwan Kamil dan juga Suswono kami melihat ada sebuah mobil yang akan digunakan dalam arah-arakan nanti. Selain itu ini adalah garda ataupun pasukan penjaga yang nanti juga akan menyambut serta mengantarkan pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono menuju KPU Provinsi DKI Jakarta. Dan selain tadi kami menjelaskan Ridwan Kamil yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Suswono sendiri adalah Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian pada periode 2009 hingga 2014. Di mana memang dalam perjalanannya Ridwan Kamil memulai karir politik eksekutifnya sebagai Wali Kota Bandung pada tahun 2013 dan kemudian naik ke tingkat provinsi dengan terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat pada tahun 2018 hingga 2023. Ini kami kembali sampaikan bagaimana kondisi terkini di lokasi tempat ataupun titik kumpul dari para pendukung Ridwan Kamil dan juga Suswono. Karena dijadwalkan sekitar pukul 13.30 Ridwan Kamil dan juga Suswono akan berjalan, bergerak menuju KPU Provinsi DKI Jakarta untuk segera mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan juga calon mewakil Gubernur. Kemudian setelah tadi kami menjelaskan juga bagaimana Rekam Jejak Ridwan Kamil, Suswono sendiri merupakan tokoh yang ikut mendirikan Partai Keadilan yang menjadi cikal bakal PKS di mana pada tahun 1999 hingga 2001, Suswono sempat menjadi tenaga ahli Kementerian Kehutanan sebelum kemudian menjadi anggota DPR RI periode 2004 hingga 2009. Di mana pada tahun 2009, Suswono terpilih menjadi Menteri Pertanian membantu pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 5 tahun di Kabinet Bersatu II hingga tahun 2014. Dan memang kini keduanya pun mantap untuk mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta juga berkontestasi dalam Pilkada Serentak tahun 2024 dengan masa pendaftaran calon Kepala Daerah yang digelar Serentak di seluruh KPU di Indonesia mulai 27 hingga 29 Agustus 2024. Dan saat ini pun kami melihat bagaimana perwakilan dari 12 partai pendukung Ridwan Kamil dan juga Suswono yang satu persatu hadir di lokasi untuk nantinya bersama-sama berjalan bersama dengan Ridwan Kamil dan juga Suswono ke arah KPU Provinsi Jakarta untuk mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Usai mendaftar, nantinya pasangan calon Kepala Daerah juga akan ditetapkan pada 22 September 2024. Setelah itu tahapan Pilkada memasuki masa kampanye selama 25 September hingga 23 November 2024. Yang pada akhirnya pada 24 hingga 26 November 2024 ditetapkan sebagai masa tenang. Dan kami tadi juga melihat bagaimana pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono ini hadir di titik kumpul para pendukung ini dengan menggunakan pakaian adat khas Betawi. Kami melihat Ridwan Kamil dan juga Suswono mengenakan peci, kemudian selentang yang disahutkan di bahu dan juga pakaian adat Betawi berwarna putih oranya. Dan kami saat ini masih menunggu bagaimana persiapan menjelang pendaftaran dari Ridwan Kamil dan juga Suswono menuju ke KPU Provinsi Jakarta. Kalau kita bisa lihat ini sudah ramai oleh pendukung dan juga perwakilan dari partai politik. Meskipun memang kembali kami ingatkan Ridwan Kamil sendiri menyatakan jumlah yang nanti akan mengiringi ataupun mendampingi pendaftaran dirinya dan juga Suswono ini akan diatur sedemikian rupa karena keterbatasan tempat. Dan untuk sementara kami masih menantikan Ridwan Kamil dan juga Suswono yang saat ini masih melakukan ibadah sholat suhur untuk nanti kami minta keterangan. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rifki Nafis melaporkan langsung dari Jakarta jelang pendaftaran Ridwan Kamil Suswono ke KPU. Terima kasih Rifki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!